Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ke autista Coba ada perhatian sendiri Begitu ramainya, begitu antusiasnya Khususnya ya warga muslim yang ada di seluruh Indonesia Khususnya di Jakarta yang sama-sama anda lihat sendiri Tahun baru Islam 2022 ditetapkan Jatuh pada 30 Juli tahun 2022 Tahun baru Islam dimaknai sebagai hijrah Atau perjuangan meninggalkan hal buruk Untuk meraih kebaikan Tahun baru hijriyah adalah tahun baru Dalam penanggalan kalender hijriyah Atau tahun baru bagi umat Islam Tahun baru Islam diperingati setiap satu muharam Nah ini yang anda perhatikan Yang anda lihat di video ini Betul-betul asli ya kami sekalian ngerekam momen ini ya Makna tahun baru Islam satu muharam Berkaitan erat dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW Zaman itu Hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dari Mekah ke Madinah Saya ulangi Hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dari Mekah ke Madinah Sebagai langkah strategis dakwah Juga menyikapi kondisi dan situasi yang sedang tidak kondusif pada masyarakat Mekah Hijrah memiliki arti perjuangan Meninggalkan keburukan menuju ke arah yang lebih baik Kini hijrah diartikan sebagai pembelajaran Nilai kebaikan untuk diri sendiri Seperti berani meninggalkan sesuatu hal buruk yang merugikan diri sendiri dan beralih hal yang lebih baik Sejarah tahun baru hijriyah berkaitan dengan awal mula ditentukannya kalender hijriyah sebagai kalender Islam Penetapan awal tahun baru Islam Atau penanggalan hijriyah Merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Kota Mekah ke Madinah Hijrahnya Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi Saya ulangi Bahwa hijrahnya Nabi Muhammad itu pada tahun 622 Masehi Jadi sudah Masehi ya Di angka 622 Sekarang kita adalah 1444 Ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam Kemudian ditetapkan sebagai hari pertama penanggalan hijriyah Atau kalender Islam Yakni satu muharam satu hijriyah Kebetulan di Indonesia juga Satu muharam atau satu tahun baru Islam itu Diperingati dengan libur nasional Nah kebetulan besok memang libur ya Tapi liburnya itu memang liburnya di hari Sabtu Jadinya ya kayak gak libur ya Memang sudah libur ya Tapi gak apa-apa Yang penting kita bisa memaknai bagaimana Mewahnya Atau bagaimana meriahnya Memperingati satu muharam bagi umat muslim seluruh Indonesia Khususnya di Indonesia Khalifah Umar bin Hotob Sangat berperan dalam sejarah penetapan awal kalender hijriyah Yang menjadi awal tahun baru hijriyah Khalifah Umar bin Hotob Dengan persetujuan Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib menjadi pemarkasa Pemrakarsa ya Penetapan awal tahun baru Islam Nah ini penting diingat bagi Adik-adik atau Anak-anak SD, SMB, SMA Yang belum tahu sejarah Jadi ini berawal dari Bukan berawal sebetulnya Ada peran penting dari Khalifah Umar bin Hotob Terus apa namanya Persetujuan dari Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib Itu salah satu pemrakarsa Penetapan awal tahun baru Islam Tahun 622 Masehi Yang merupakan tahun hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W Menjadi tahun pertama kalender hijriyah Saya ulangi Tahun 622 Masehi Yang merupakan Tahun hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W Menjadi tahun Pertama kalender hijriyah Kala itu adalah tahun ke-17 Kala itu adalah tahun ke-17 Setelah peristiwa hijrah Atau 3-4 tahun saat Kepemimpinan Khalifah Umar bin Hotob Saya ulangi Tahun 622 Masehi Yang merupakan tahun hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W Menjadi tahun pertama kalender hijriyah Kala itu adalah tahun ke-17 Setelah peristiwa hijrah Atau 3-4 tahun saat Kepemimpinan Khalifah Umar bin Hotob Itu ya Ini dia situasi di Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Yang jelas di daerah Jawa Barat itu Berbasis santri ya Kota santri, kota Tasikmalaya ini Memang Lebih semarak Dengan karena situasinya memang Di jalanannya sepi Jadi nampaknya malahan Yang pawo yang lebih banyak Dipada kendaraan di Jakarta Ya, ya Anda paham sendiri ya Karena di kampung itu Memang semuanya kompak Semuanya turun Apa namanya Dipimpin oleh beberapa ustad Anak-anak muda Dan lain-lain Nah ini semaraknya Di kota kami Di Tasikmalaya Begitu Heboh ya Ada juga orang Ngambil kamera Ngambil video Memang untuk memenuhi langkah Emang satu tahun sekali Sehingga Orang bisa menikmati Orang bisa Berkumpul dengan keluarga Dan itu mungkin Sedikit hiburan juga Mungkin bagi orang-orang yang Belum tahu ini pesta apa Saya ulang lagi Bahwa ini adalah Pesta Malam Satu Muharam Kebetulan ini tahun 2022 Berarti Satu Muharam Satu empat 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 Hijriyah Nanti Inilah Awal Tahun Baru Islam Yang memang kita Selalu rayakan Setiap tahun Dan di momen ini Juga Pemerintah Mencanangkan Sebagai Libur nasional Laki Rabi Mengucapkan Selamat Satu Muharam 1444 Hijriyah Mari sambut Tahun baru Dengan lebih banyak Melakukan amal soleh Di penghujung Malam ini Sebelum memasuki Satu Muharam Izinkan saya meminta maaf Atas segala hilap Dan salah yang tak sengaja Ataupun sengaja Dilakukan Semoga Di tahun yang baru ini Kita senantiasa Dapat lebih baik lagi Tahun baru Hijriyah Adalah Momentum untuk hijrah Dan hal buruk Menjadi hal baik Semoga Iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu diberi Kedamaian Dan keselamatan Satu tahun Telah kita jalani Semoga Amal-amalan kita Pada tahun kemarin Bisa lebih Ditingkatkan Dan amal-amalan Yang buruk Tahun lalu Dapat Ditinggalkan Semoga Di tahun ini Iman dan Kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin Bertambah Mari kita berdoa Semoga di tahun ini Menjadi awalan yang baik Dan penuh Barakah Semoga Tahun baru Menjadi kebaikan Untuk kita semua Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah